Pemirsa selama ini pemerintah Kabupaten Karangasem telah berupaya memperdayakan lahan kritis di beberapa kecamatan seperti kecamatan kubu. Namun pemberdayaan ini masih terkendala beberapa faktor, salah satunya ketersediaan air. Pemirsa selama ini pemerintah Kabupaten Karangasem telah melakukan upaya memperdayakan lahan kritis. Pemberdayaan lahan kritis ini dilakukan dengan penanaman jamu mete dan mangga. Namun pemberdayaan ini masih terkendala beberapa faktor dan salah satunya adalah ketersediaan air. Mengefektifkan pertanian di kubu, Pemkap Karangasem harus mampu menyediakan air. Faktor lainnya adalah minimnya ketersediaan pupuk bersubsidi. Pemerintah selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan keunangannya. Konteknya adalah memberdayakan lahan kritis seperti program penanaman jamu minte, kemudian buah-buahan seperti mangga dan lain sebagainya. Tetapi memang lagi-lagi karena alamnya pada saat kemarau panjang itu tetap menemukan kendala kematian dan lain sebagainya. Sehingga satu-satunya jika ingin mengefektifitaskan pertanian di kubu, ya pemerintah harus dengan cara mengadakan air tidak hanya untuk minum tetapi juga untuk pertanian. Yang pupuk bersubsidi tetapi di sana-sini masih disalahgunakan oleh uknum-uknum sehingga mestinya petani dapat harga pupuk yang bersubsidi ternyata persediaannya langka. Pada saat membutuhkan pupuk, pupuk langka. Nah ini kan juga ya perlu dipikirkan ulanglah tentang tata niaga oleh pemerintah. Sebagian besar masyarakat kecamatan kubu menggantungkan hidup dari berternak dan bertani. Namun karena pemberdayaan pertanian kurang optimal, tidak jarang masyarakat lebih memilih menjadi buruh di Galian C maupun buruh proyek.